Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Kang Ganteng, ini ada Kang Bayu Beliau ini adalah salah satu pelaksanaan lapangan dari program JK Dan sebenarnya sebelumnya, report case kita juga sempat ngebahas soal program JK ini Bagi dengan Kang Risman Kalau kalian ingat tentang Yayasan Merdeka Bertani Nah kita tindak lanjut langsung ngobrolnya sama Kang Bayu Kang Bayu sehat? Alhamdulillah Karena ini pertolongan pertama kita ya Mudah-mudahan bisa datang dengan kami berikut Amin, Mbak Kang Bayu, boleh diceritain gak sih program JK ini sebenarnya apa? Jadi sebenarnya untuk program JK ini kita fokus di pemberdayaan kelompok tani Jadi awalnya program JK ini untuk pasir pertama di tahun 2015 Itu fokusnya di tetap di kelompok tani Cuman untuk penentuan si kelompok taninya ini melalui guna aspa Kalau untuk di pasir sekarang itu melalui BPP Sukabumi Eh BPP Sukabumi Seluruh BPP yang memang ada di wilayah Kabupaten Sukabumi Berarti memang di bidang pertanian Tapi kan pertanian itu luas ya kan ya Maksudnya kan pertanian itu ada yang memang Ada yang apa namanya Floor release gitu kan Ada yang kembang bunga Ada padi-padi gitu kan Fokusnya di pertanian apa yang lebih spesifiknya? Nah kalau spesifiknya proyek JK ini fokusnya di Horty sih, Mbak Untuk fokus kegiatan pemberdayaan Itu memang di kelompok yang fokus di Horty Berarti sayur-sayuran Berarti kegiatannya apa? Tadi kayak yang Kau Bayu bilang Kegiatan pemberdayaan Kegiatannya Anak ini sudah 2015 gitu kan ya Walaupun memang Kau Bayu Tadi sudah cerita-cerita itu baru setahun sebenarnya Selama setahun ini Kegiatannya memang apa saja Yang sudah dilaksanakan barengan kelompok tani Nah kalau misalkan untuk kegiatan Terakhir mungkinnya untuk di pasir sekarang itu Kegiatannya pemberdayaan pendampingan kelompok tani Dari mulai perbaikan budaya Sibah kalau misalkan untuk metode proyek kan Memang ada metode yang berbeda Terutama di persemayan Jadi memang untuk di persemayan kan Kalau misalkan untuk kebiasaan petani itu Dari kegiatan mojis Biasa namanya itu 14 hari sampai 20 hari itu langsung ke lapangan Nah kalau kita itu metode proyek itu Itu ada beberapa step-by-step Dari mulai kegiatan persemayan Kemudian pindah polimediu Baru nanti setelah Setelah umur satu bulan Baru pindah ke lapangan Nah berarti memang dari awal sampai akhir Itu ada pendampingannya Iya ada pendampingannya Cuman memang lumayan beratnya itu di Ini sih di pemahaman untuk kelompok gitu Terutama untuk kelompok-kelompok baru Jadi kan karena memang metodenya berbeda Dari kebiasaan petani Jadi memang untuk Apa ya namanya Penyampaian ilmu Informasi metode budinya Perlu waktu yang lumayan Nah betul dan sebetul Karena memang dari dulunya Kalau ibu-ibu Bapak-bapak ada kebiasaan Kalau bertani itu gini-gini Sekarang berubah gak gampang ya Proses waktu gitu Nah biasanya Respon dari si kelompok tadi Seperti apa sih Nah kalau respon sih Untuk kelompok-kelompok yang baru Pasti mempertanyakan Itu kan karena metodenya lumayan berbeda Cuman memang Kalau misalkan untuk kelompok tani Yang sudah bergabung dengan proyek Itu banyak dirasakan manfaatnya gitu Terutama di penggunaan bibit tua Kalau misalkan untuk beberapa komoditas Seperti komoditas cabai, tomat Itu kan penggunaan bibit tua Jadi memang Lebih efisiensi dalam Pemberian pupuk Kemudian yang keduanya Dari pemberian pesticida Lebih mempermudah pemeliharaan Kenapa? Karena memang Kalau misalkan kebiasaan petani Kan dari umur 14 hari Itu langsung kelapangan Nah itu kan biasanya Lebih resisten yang namanya Mati bujang Kalau kebiasaan Bahasa di petani itu Karena memang kan Posisi si tanamannya Masih muda Kalau misalkan Kita kan penggunaan bibit tua Itu artinya Jadi si bibit ini Ataupun si tanaman ini Sudah siap kelapangan Kalau kita sih sederhana Ke petani Yang ngeanalogiin itu Kalau misalkan Si tanaman ini Adalah manusia Jadi kalau misalkan Untuk 14 hari itu Kan masih Dikategorikan bayi gitu Nah masa kalau bayi Misalkan baru 14 hari Sudah disuruh cari makan sendiri Langsung kayak misalkan Kamu umur 14 hari Silahkan cari makan sendiri Mengerjakan dunia sendiri Nggak gitu Jadi kalau misalkan Untuk meda proyek Jadi kita Penggunaan bibit tua itu Lebih menganalogikan Bahwa setanaman ini Sudah dewasa Dan sudah siap Terimbulat Betul-betul Jadi memang ada Beberapa kegiatan Yang lebih apa ya Istilahnya itu Memberikan pencerahan Menambah pengetahuan Ke petani Atau bertukar juga mungkin ya Bertukar ilmu juga Tapi yang pengen Make free body Dan juga mungkin masyarakat Pengen tahu juga Kegiatan JK ini Fokusnya itu berarti Memang disosialisasi Atau terjun ke lapangan Atau terjun ke lapangan Sambil ngasih tahu Ini harusnya gini-gini Jadi fokusnya Kita ada dua Dua pilar Proyek itu Yang pertama adalah Pendampingan pemberdayaan Yang tadi Itu biasanya Melalui demplot Nah si demplot itu Kita fasilitasi 400 meter Untuk kelompok tani Melaksanakan Kegiatan budidaya Menggunakan Metode hutan Pada proyek Kemudian nanti Kalau misalkan Yang keduanya itu Ada Program kemitraan Dengan perusahaan Yang namanya POC Jadi kalau POC itu Kita menggabungkan Membuat ekosistem Dari mulai Pemberi modal Kemudian Pemberi teknologi Dan akses pasar Atau camersnya Jadi ada dua metodenya Yang pertama adalah Perkembangannya Yang kemudian Yang keduanya adalah Akses pemasaran Sedangannya begitu Betul-betul Berarti memang Secara generalnya itu Dari segi Pembudidayanya pun Diperbaiki Dan dari segi Pemasaran pun Dibantu Tapi tergantung Kebutuhan kelompok tani Jadi memang Untuk awalnya Kita membuat Rencana aksi Dan rencana usaha Jadi apa yang Kita lakukan Bersama kelompok Itu bukan dari kita Itu bukan dari Proyek yang menginginkan Tapi dari kelompok Jadi sebelum itu Kita berkoordinasi Dengan BPP Ataupun penyulung wilayah Untuk melaksanakan Kegiatan yang namanya Menyusun rencana kerja Eh rencana usaha Dan rencana aksi Jadi untuk selama Satu fase Bersama kegiatan Bersama kami Jadi Lokusnya kegiatan kita itu Fokus terhadap Kerencana yang sudah dibuat Oleh kelompok Jadi kita hanya Penguatan saja Di sana Biasanya dalam satu fase Itu berapa Lama waktunya Satu fase itu Hampir satu tahun Berarti memang Ini fase peralit Padi Kayak Kalau bayu bilang padi Gidungnya Dan sejauh ini Berarti sudah berapa Kelompok bang bayu Kalau di kabupaten Sukabumi Sekarang kita fokus Di 15 kelompok Kelompok panik Kalau misalkan Untuk di wilayah kota Itu 2 kelompok Berarti memang Kabupaten dan kota Ya kabupaten dan kota Dan tapi lebih banyak Kabupaten Memang kalau dari segi Gormatis Lebih luas kabupaten Dan Kalau untuk Di wilayah Kecamatan Sukabumi Karena kita lagi ada Di Kecamatan Sukabumi Di wilayah Kecamatan Sukabumi Sudah berapa Kelompok yang Diberdayakan oleh program ini Kalau misalkan Untuk di wilayah Sukabumi Kecamatan Sukabumi Kita fokus Satu kelompok Karena memang Dari awalnya Cuma satu kelompok Cuma untuk Fokusnya Ini Si kelompok KWT Warna Sari Ini dipokuskan dari Rencana 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 Usaha Fokusnya Dari misalkan Asalnya Luasan 400 meter Yang kita Fasilitasi Dengan jomblah Kelompok Tani 14 Hari ini sudah Berkembang Yang untuk Di wilayah KWT Warna Sari Total Petani yang mulai Tertarik untuk Melaksanakan Budi daya itu Hampir 22 Petani Dari asalnya 14 14 Sudah Nambah Mudah-mudahan Ada tambahan lagi Nanti terus Nah Betul-betul Karena memang Kalau bawang goreng Juga istimewa Kayaknya Wilayah Sukabumi Kayak Bang Baju Tadi bilang Karena bawang itu Perawatannya Susah-susah Gampang Butuh Butuh Kasih Khusus Istilahnya Butuh Perawatan Khusus Dan Di Wilayah Sukabumi Hanya KWT KWT Itu kan Kelompok Wanita Banyak Berarti kan Ibu-ibu Ada Khususahan Tersendiri Kalau Khususahan Apa sih Kalau Misalkan Perempuan Lebih Cenderung Agak Bawa Tapi Saya Memaklumi Kalau Misalkan Hal Tersebut Tapi Kalau Misalkan Untuk Diarahkan Mengikuti Project Dari Mulai Pengelahan Lahan Kemudian Persiapan Bidit Sampai Pemeleraan Saya Pikir Lebih Mudah Kalau Misalkan Ibu-ibu Dibanding Grupa Bapak Betul Istimewanya Kalau Ibu-ibu Lebih Respons Lebih Bagus Dan Memang Mudah-mudahan Dengan Adanya Program Jika Ini Jika Ini Bisa Berkembang Yang Yang Lain 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 Lagi Karena Kalau Dari Bawang Bisa Juga UKM Angkat Sudah Ada UKM Yang Angkat Di Kabupaten Sukabumi Sudah Ada 15 Kelompok Tani Di Wilayah Sukabumi Hanya Satu KWT Ibu Untuk Wilayah Sukabumi Yang Paling Spesial Adalah KWT Warna Sari Hanya Satu Kelompok Yang Perempuan Cuma Ada Disini Ya Luar Biasa Ini Bisa Jadi Motivasi Buat Wilayah Lain Karena Memang Kalau Ibu Itu Biasanya Hebat Kerjanya Langsung Selesai Langsung Beres Terakhir Mungkin Karena Oh Iya Kalau Untuk Kriteria Yang Ikut Program Jika Ini Ada Kriteria Khusus Ada Cuma Untuk Di Tahun Sekarang Karena Pasal Terakhir Jadi Kemungkinan Gak Bisa Nambah Cuma Untuk Kriterian Itu Yang Pertama Kan Rekomendasi Dari BP Terus Yang Kedua Nanti Ada Identifikasi Di Lapangan Itu Dari Pertama Kaktifat Kelopok Tani Kemudian Fokus Kudidanya Apa Kemudian Apa Namanya Fasilitas Yang Ada Itu Apa Kemudian Fasilitas Airnya Infrastruktur Sama Sustas Ada Kriteria Yang Memang Harus Mendukung Semua Program Supaya Tetap Berjalan Dan Mudah Mudah Kalaupun Program JK Berakhir Tahun Tahun Nanti 2024 Dan Programnya Bisa Terus Berjalan Bisa Terus Dilanjutkan Walaupun Tanpa Ada Kambayu Dan Terakhir Kambayu Ada Harapan Tersendiri Buat Para Kelompok Tani Yang Mengikuti Program JK Khusus Yang 15 Kelompok Tani Kalau Harapan Memang Setelah Pas Projek Ini Selesai Ada Kegiatan Yang Tetap Dilanjutkan Karena Hari Ini Kita Coba Mengupayakan Sesuai Dengan Rencana Aksi Dan Rencana Usaha Kelompok Ada Beberapa Kelompok Yang Mulai Mencoba Untuk Penyajakan Alternatif Pasar Jadi Kan Tidak Selalu Ketemulah Mereka Mencoba Untuk Melaksanakan Akses Pasarnya Ke Pasar Pasar Dan 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 Itu Coba Kita Dorong Projek Harapannya Setelah Kegiatan Projek Ini Selesai Kegiatan Akses Pasar Itu Bisa Melibatkan Kelompok Kelompok Yang Disekitar Karena Memang Untuk Setiap Kecamatan Ataupun Setiap Bilanya Kan Tidak Semua Tergabung Dengan Bagi Baga Tapi Mudah Mudah Setelah Kegiatan Projek Selesai Dan Ini Bisa Mengajak Kelompok Kesehatarnya Keduanya Untuk Kegiatan Bagi Kalau Misalkan Dirasa Bermanfaat Harapannya Sebisa Ditulangkan Setiap Kelompok Tani Baik Dari Petaninya Langsung Ataupun Dari BPP Dan Memang Yang Perhentik Konsisten Dari Segi Pemasaran Hupungan Dari Instansi Sumpah BPP Pemerintah Juga Mau Mengeluarkan Program Untuk Mengembangkan Program Kelompok Tani Supaya Maju Dunia Perang Terima kasih Sudah Mau Diajak Ngobrol Atau Ada Mau Ditambahin Oh Sedikit Paling Tambahannya Karena Memang Fokus Projek Kita Di Pendampingan Secara Teknis Terus Kita Mendapatkan Informasi Dari Beberapa Kelompok Tani Memang Perlu Dukungan Fasilitas Harapannya Memang Untuk Kelompok Tani Ini Ini Untuk Kelompok Tani Bisa Menjadi Seter Prioritas Kenapa Karena Memang Kita Dapat Menjamin Dari Seki Ke Akutat Kelompok Tani Kemudian Kegiatannya Kemudian Akses Pasar Mereka Kambayu M. Firdaus Ini Selaku Staff Pelaksana Lapangan Dari Program JK Meju Nandi Dan Juga Teguh Ramadhan HCL Kami Ada Bersama Communication Menget Kek M. woh W Pin Kew Kew Kew